Kericuan mewarnai penertiban bangunan di Jalan Menceng Raya, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Pantauan berita jakarta.com, Senin 24 Maret 2014, puluhan orang dari salah satu ormas menghalang-halangi petugas Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan atau P2B Jakarta Barat saat akan melakukan pembongkaran bangunan seluas 2.000 meter persegi tanpa dilengkapi izin mendirikan bangunan atau IMB tersebut. Saat ekskavator akan memasuki lokasi pembongkaran, dicegah sejumlah orang yang diduga disewa pemilik bangunan. Melihat kondisi tidak kondusif, sejumlah aparat kepolisian berusaha mencegah terjadinya tindak anarkis. Belum, belum, belum. Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Jakarta Barat, Beri Hasudungan mengatakan, pihaknya sudah melayangkan teguran, peringatan hingga terbitnya surat perintah bongkar atau SPB. Namun, pemilik tidak kunjung mau melengkapi dokumen IMB bangunan tersebut hingga akhirnya akan dilakukan pembongkaran paksa. Lebih lanjut, Beri menambahkan, sesuai dengan arahan dari pihak kepolisian agar tidak terjadi tindakan anarkis, maka pembongkaran ditunda hingga Kamis mendatang. Kami akan bongkar bangunan ini karena bangunan ini tidak ada izin. Jadi kita sudah memberikan tiga kali peringatan, bahkan sampai pemiliknya pun sudah kita kasih kesempatan dua minggu. Tapi sampai hari ini pun tidak diindakan, bahkan dicoba untuk dihalang-halangi. Jadi, karena kepolisian tadi Pak Agung selaku kabak operasional mengatakan, ini ditunda dulu Pak Beri karena jangan sampai ada tindakan anarkis. Jadi, atas dasar pertimbangan kepolisian, saya hentikan dan rencananya kami akan kembali lagi bongkar hari Kamis. Hari Kamis kami akan bongkar. Dari Jakarta Barat, Tim Berita Jakarta melaporkan.